Ya emang dia disuruh, diperintah untuk menembak. Oke, siapa yang pemerintah? Ya atasannya lah. Woi, tembak, tembak, tembak. Secara kristiani, ya panjanglah kita berdoa. Tentunya doa-doa saya juga nyasar ke pikiran dia kan. Minta tolong Tuhan segala macam. Tapi saya bilang kiranya Tuhan menolong tawan saya pada daya ini supaya dia bisa tenang hidupnya, bisa kelong, bisa nyaman, terus kemudian bisa menceritakan apa adanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kita selalu lagu rohani, lagunya Indah Pada Waktunya, sama Hidup Ini adalah Kesempatan. Dua lagu rohani itu yang biasa dinyanyikan buat orang-orang seperti dia kan. Buat kita juga kalau kita galau. Setelah dia ini, dia ikut nyanyi. Ikut nyanyi ya sudah, setelah dia ikut nyanyi. Hidup ini adalah kesempatan. Oh selesai. Ini udah aman kalau udah ikut nyanyikan, berarti kan udah telan gitu kan. Kita cepat tuh, dadet, 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 dadet. Dih, dua jam jadi. Enegitu kan. Jadi empat nomor, eh jago juga dicerita. Ini ngarah apa enggak? Kita baca dong. Ini runtut semua nih. Kayaknya ini fakta-faktanya nih. selamat siang Tribuners assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk tiga sekalian salam bersama saya doma berita wakil direktur pemberitaan Tribuners dan pemerintah relasi warta-kota siang ini kita akan berdiskusi kembali kalau kemarin kita berdikah dengan Bang Petrazen pengacaranya Mbak Taidu Putri kemudian Mas Eka pengacaranya keluarga di Gaduk J siang ini atau tepatnya sore ini kita akan berbincang dengan pengacara dari Bayangkara 2 atau Barada 2 Richard Elihasir atau Barada E yang berstatus tersangka dengan tiga pasal dalam tasus kematian Brigadir J di Kediaman bangkan tadi program Prof. Polri Bapak Irjen pergi Sambung di sebelah kanan saya sudah ada pengacara yang eksentrik Rambut Rondong Bang 25 Yumara selamat siang Bang selamat siang Bang selamat siang Bang selamat siang Bang selamat siang selamat siang selamat siang selamat siang selamat siang Bang Olip saya panggil beliau Bang Olip masih muda kami tahun kelahiran sama jadi semangat enerjik enerjik saya akan panggil beliau Bang Olip Bang Olip kita tahu atau publik sudah tahu bahwa pengacara Barada E sebelumnya sudah ada Andreas Nahor sekarang bisa cerita di seputar pergantian ini ya jadi seputar pergantian jadi pada hari Sabtu kita ditelepon dari Mambus Peri dari Barus Krim untuk merapat ke Barus Krim peruang tidik lantai 4 Barus Krim karena ada yang darurat ada yang penting darurat dan untuk kepentingan negara ya namanya kita pengacara merah putih pengacara merah putih itu pengacara yang benderanya merah putih nah tapi kan kita semua kan merah putih semua kan jadi kita pengacara negara merah putih ini kan nah kita datang dipanggil ya kita datang biasanya juga begitu kalau dipanggil kita datang oleh kawan-kawan penyedik kalau ada yang darurat darurat kebutuhan pengacara ya kami datang itu namanya tugas negara bagi kami di wilayah pengacara ada pekerjaan swasta ada kita mendampingi swasta sebagai hukum pribadi, tapi ada juga kita bertanggung jawab dan mendampingi negara, kalau negara butuh begitu, karena itu adalah ya memang kewajiban kita dan itu memang diatur dalam undang-undang profesi advokat juga nah, ketika kita dipanggil kemari ke baris krim, nah kita sampai ke sana, dijelaskan semuanya bahwasannya pengacara dari Barada E mengundukkan diri, penyebabnya apa gak tau, tapi yang paling penting segera bertemu dengan Barada E untuk siapa tau mau menjadi kita menjadi kuasa hukumnya dia atau dia mau memakai kita menjadi kuasa hukum ini yang dimaksud negara menyediakan pengacara kepada tersangka karena ini kan tersangka pembunuhan otomatis perlu kuasa hukum supaya penyelidikan berjalan formil, tidak ada cacat formil itu kepentingannya, yang paling utama oke, kita kemudian bertemu dengan Barada E kita bicara banyak apa kepentingannya dia mau menggunakan kami sebagai kuasa hukum yaitu saya, Dulu Pak Yumara dan tim yaitu Pak Muhammad Buranuddin kita cuma berdua aja karena kita pikir ya ini perkara lumayan berisiko ya dua orang yang sudah senior-senior aja lah oke, jadi kita kemudian membuat kuasa dari Barada E ke kita nah ini adalah surat kuasanya surat kuasa ini dari Richard memberikan kuasa ke kami selaku kuasa hukum yaitu Dulu Pak Yumara dan Buranuddin oke, disini tertulis yang bertanda surat kuasa yang bertanda tangan di bawah ini nama Richard Eliezer Budihang Lumiu ya kan ada nomor KTP tanggal lahir di Manado 14 Mei 98 agama Kristen Perkesan Karuganegahan pekerjaan Polri alamat Jasrama Brimob Cikeas ya kampung Kaduk kubur Cikeas Udik Kabupaten Bogor, Jawa Barat ya oke dan beliau Pak Richard ini memberikan kuasa kepada saya Dulu Pak Yumara Sarjana Hukum Sarjana Psikologi dan Muhammad Buranuddin Sarjana Hukum dan Magister Hukum Bang Olif tadi menyebut bahwa keberadaan Bang Olif dengan Baradai adalah karena dipanggil Baradai Skrim nanti abang dalam hal ini karena di luar ditanya Baradai kan gajinya kecil gak mungkin bayar pengacara berarti abang dari Baradai Skrim ya iyalah kita juga gak mungkin minta gaji minta pembayaran dari Baradai kan tentunya kita ini kan ada yang namanya pekerjaan pekerjaan pembela negara oke kewiraan kan ada kita bilang negara gimana karena kita kapis sebagai pengacara kita bilang negara mengacara kita sebagai pengacara kan gitu kan bekerja untuk kepentingan negara nah itulah yang menjadi dasar-dasar landasan kita kemudian menerima perminta dari penyidik dari Baris Skrim untuk bisa diminta untuk menggambingi Baradai baik-baik Bang Olif tadi menyebut sudah bertemu dengan Baradai sudah pertama-tama apa yang abang melakukan pendekatan biasanya kan orang begini dia dituntut tiga apa dituduhkan tiga pasal agak berat pendekatan apa yang apa yang melakukan sehingga bisa berbicara jadi sekitar jam 2 kita semenunggu Baradai kan masih tidur kecapean dia di ruang sebelah jadi setelah dia bangun seger jam 2 siang jam 2 siang waktu dia komersial muter-muter lama itu sampai nggak selesai-selesai sampai ini sampai dia juga pusing kan nah ketika jam 2 dia bangun kita temui dia di ruangan satu ruangan khusus di ruangan itu yang kita ngobrol tapi ya memang dia masih pucat masih galau masih tertekan masih cemas bahkan ke kita dia masih mikir bang kalau saya jawab ini bagaimana kalau saya jawab begini hukuman saya bagaimana loh kok anda bisa beda-beda ini ceritanya kan gitu kan ya saya masih mikir bang dia cuma bicara simpul-simpul kecil nih kalau dia melakukan bagaimana kalau nggak melakukan bagaimana kan begitu kan atau dia inilah oke gini deh anda agak menyapa oh dari menado oh udah eh ngana dari menado kita kan lama di bitung kita pakai bahasa menado iya kita bahasa menado mandia kita gali dia punya pengalaman hidupnya di menado kita dapat oke dia mulai tenang tapi kemudian kita kalau mulai wawancara ya kita harus berdoa dulu karena ini Kristen kita kebetulan Kristen juga ya sudah lah ini sekarang kita pengacara nih apa Baradae Richard tapi sekarang kita mau jadi pendeta dulu lah kita berhenti dari pengacara hari ini kita jadi pendeta siang ini akhirnya mari kita berdoa eh Richard kalian berdoa bukan kita bang saya nggak bisa berdoa bang saya bimbang oke kalau gitu saya berdoa saya pendeta ya pendeta ini pendeta ya jadi kita berdoa secara Kristiani ya panjang lah kita berdoa tentunya doa-doa saya juga nyasar ke pikiran dia kan minta tolong Tuhan segala macam tapi saya bilang kiranya Tuhan menolong tawan saya Baradae ini supaya dia bisa tenang hidupnya bisa kelong bisa nyaman terus kemudian bisa kemudian menceritakan apa adanya hanya untuk kemuliaan Tuhan sini masuk bukan hanya pendeta tapi psikolog ya ya kan saya psikolog juga urusan dari UU ini gini-gini urusan dari Kabupaten Indonesia ya hukum juga dari UU psikolog juga dari UU kita ada kawan saya S2UI lanjut iya nah baru kita masuk nah tapi dia masih udah tenang dia setelah berdoa dia tenang dia lemes gitu dia tanya dalam hati kita saya tanya kabur apa malikat turun belum tahu juga belum yakin kita kalau ada malikat turun ke dia kan kita selalu lagu rohani lagunya indah pada waktunya sama hidup ini adalah kesempatan dua lagu rohani itu yang biasa dinyanyikan buat orang-orang seperti dia kan buat kita juga kalau kita hidup ini adalah kesempatan oh selesai ini udah aman kalau dikutnya kan berarti kan udah bang Richard sekarang aneh sudah jadi pendeta sekarang aneh menjadi pengaturan lagi entah dulu aneh beda psikolog dulu deh apa sih gitu bang pacar saya bang si Willy saya ingat pacar udah mau telpon mana nomornya adakah anggota berimut kasih nomornya ngobrol ini pacarnya nama dia ngobrol-ngobrol sama nangis-nangisan selesai ini pesentuan kepribadian lama dia gak bisa komunikasi sama pacarnya itu kan sakit hati namanya kalau orang menadu mahitua kita pilih mahitua dimana dia pulang ke menadu kita tinggal disini tangis-tangisan tangis-tangisan kita bicara juga sama si nah itu akan depi pacar kan udah kita udah bicara oke nah sekarang kita masuk ke posisi psikologis pacarnya dimana dikit tadinya di Jakarta di pulang kita juga kalau punya pacar gak punya pegangan kabur pacar kita kan oke setelah itu detail ya yang saya alami oke setelah itu ya sudah kalau gitu gini kan kau sudah damai sudah pelong saya pikir-pikir nih pakai ilmu jiwa dulu nih kayaknya roh Tuhan sudah masuk nih malaikat sudah masuk jiwanya saya tanya pergi ini kan ya oke kalau gitu mau cerita apa adanya mau bang cerita apa adanya kertas kertas oke dia udah sumber tulis-tulis tapi salah semua berapa kali dia tulis salah semua oke saya kasih 4 lembar kertas tulislah bebas suka-suka kau tulislah ngana pikiran apa adanya ngana tulislah di tulisan itu ngana pengalaman batin ngana pengalaman yang terjadi apa yang tertekan-tekan ilangkan pokoknya apa yang ngana liat ya bang kita juga mau tulis itu oke kasih pulit saya tinggal dong namanya kita juga nggak boleh melakukan ya sudah setelahkan agurhani lagi saya tinggal itu cepat tuh deh 2 jam jadi kan gitu kan jadi 4 nomor eh ya gue juga dicerita ini ngarap apa enggak kita baca dong ini rintut semua nih ini kayaknya ini fakta-faktanya nih kan dari tanggal 2 Juli 3 Juli 4 Juli 5 Juli 6 Juli ini kan ada saya akhirnya menyingkat-ningkat apa yang diceritakan juga tulisan saya sih jelek ya tapi cukup lah bagus ini contoh-contoh dimana jam 12 malam karena pernikahan di Magelang ada tulisannya kemudian ya ini tulisan-tulisan saya juga nih saya kan tadinya menuliskan buat dia ini kan tadinya kan nah masing-masing ada Magelang pernikahan acara pernikahan lah acara apa ulang-ulang pernikahan iya jadi kamu iya dalam rangka macam-macam termasuk 2 Juli dengan siapa-siapa kemudian kan sampai dengan siapa-siapa ya kan sampai ini siapa-siapa kan 3 Juli 4 Juli 5 Juli 6 Juli 7 Juli 8 Juli dia baru cerita juga tapi kan kita biarkan aja dia bicara setelah kita akhirnya kita bilang kau tulisilah semuanya setelah itu dia terus panjang 2 jam jadi kita baca sudah ini rasanya ini sudah sudah benar apa yang ditemukan oke kita kondisikan dengan penyidik oke bang ini udah siap semua kelihatannya jiwanya udah masuk ini udah masuk kembali nih bahwa Tuhan ini kan bahasin mendatain ulang dengan biaya sebelumnya wah ini masuk nih yaudah dimejikan dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang lain ini lebih pas ini nah gitu oke kalau gitu kita biar si 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 Barada ya emang di BAP keluar semua wata itu Tuhan bekerja di pikiran dia sehingga semua data itu begitu jelas disampaikan ketika data itu begitu jelas disampaikan dalam BAP itu justisia tapi 4 surat ini 4 surat ini adalah surat-surat yang dia buat tulisan tangan itu di cap cap jempol dia 4 surat ini tulisan tangan dia di tanah tangan saya minta kiri-kanat atas bawah tanah tangan cap dua setiap setiap sebentar itu kemudian diolah menjadi bagian dari penyidikan oh itu bisa menjadi bagian dari penyidikan iya kan itu barang bukti bisa barang bukti tapi kan itu kan bukan pro justisia karena kan tulisan tangan dikonversi ke dalam BAP dalam pemeriksaan ulang kita dampingin dia sehingga jadi curahan hati tadi itu menjadi barang bukti bagian dari penyidikan barang bukti tapi diulang untuk dimasukkan dalam BAP dan kita yang mendampingi itu saya dan Burhanuddin saya dengan pengacara satu bunan ini dan kita menyimak setiap perkataan perkataan setiap cerita di situ dan betul banget kita rekam namanya kita pengacara kan alim merekam orang cewek cantik kita rekam masa yang begini enggak nah kita rekam dengan baik oke sudah dapat posisinya oke tanda tangan semua sepakat berada iduh emang itu padanya taken-taken tanda tangan BAP kami sebagai yang mengetahui cerita ini abang bertemu di tanggal berapa itu minggu kemarin iya hari Sabtu hari Sabtu ya kita lupa tanggal hari Sabtu hari Sabtu berarti tanggal 6 ha tanggal 6 tanggal 6 kemarin iya tanggal 6 kemarin ini kan tanggal 6 berarti sebulan dari kejadian kita tahu bahwa versi sebelumnya bahwa baku tembak atau tembak mana bukan iya versi sebelumnya kan skenario tembak-menembak nah apa yang disampaikan baradai setelah bertemu apa ya ya apa yang disampaikan iya tidak ada tembak-menembak yang ada tembak-menembak yang ada tembak-tembak yang ada tembak-tembak yang menembak si Joshua atau dia nah itu masuk ke substansi nah nanti biar penyidik yang ceritanya pasti tidak ada tembak-menembak tidak ada tembak-menembak satu arah tapi adanya tembak-tembak begitu tembak-tembak itu apakah bisa disebut dua kali tembakan namanya tembak door 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 nah itu tembak-tembak itu ada tembak doang door tembak-tembak itu bisa lebih dari dua door 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 berada E atau Richard kan tersangka tanggal 3 Agustus dia memberi testimoni ke abang tanggal 6 berarti sudah tersangka dulu ya udah tersangka tersangka kan sesuatu yang dikira-kira masuk unsur kan tapi kalau masuk unsur kalau ceritanya berbeda juga ceritanya ini juga berbahaya juga dia tersangka makanya makanya ketika dijadikan tersangka busing lah ini pengacara terdahulu itu makanya akhirnya dia minta cabut ini apa cabut a bap terdahulu dia minta bap baru sebagai ceritanya dia kalau BP terdahulu dia dijerat pasal 340 338 jumto 55 56 56 tapi versi lama dan versi baru Nah kalau yang terbaru ini apakah masuk masuk unsurnya 338 338 jumto 55 56 tetap masuk masuk kalau tanya saya apakah dia mengakui yang melakukan Hai iya kalau dia sudah merasa bersalah udah sampaikan permintaan maafkan berarti ya sudahlah ya itu orang bersalahkan berarti dia melakukan jadi bersama kita juga kalau dia melakukan Oke jadi pada tanggal 8 itu kronologi yang dia ceritakan apakah kalau yang versi yang lain kan si bahasi Brigadir ini keluar dari kamar masuk substansif jadi yang terdahulu berbeda dengan sekarang pokoknya 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 itu berbeda dengan sekarang sekarang ini berbeda sekarang yang terbaru ini jadi fakta jadi ini udah disubstansi bahwa yang sebelumnya disebut itu tidak seperti itu tidak seperti itu seperti itu begini ngakunya ceweknya cantik ternyata pas kita lihat menonton ternyata jelek gitu kan ya kira-kira begitulah berbeda akan cantik sama jelek gitu ya contohnya gitu Bang olip salam ini tadi dia tinggal di apa namanya di alamat seperti tadi yang di KTP atau tinggal di rumahnya ya kita nggak tahu dia tinggal dimana siap setiap hari ngikutin ya namanya judan pagi-sang sore malam pagi-sang sore malam posisi dia sebagai judan itu sambut istrinya ya dia driver-driver bebaslah kadang kan keluarga ini kan bisa ke anaknya bisa ke istrinya bisa ke sambung jadi posisi dia driver ya bukan bukan seperti disebut sebagai judan ya enggak kalau menurut cerita dia bebas kadang driver kadang pengawal bebaslah namanya namanya juga judan saya punya judan juga bebas kadang jadi driver kadang jadi dari tukang masak tuh orang itu bebas namanya judan Bang olip yang sering dipertanyakan orang juga kok senjatanya canggih betul saya abang mungkin sebut ini materi tapi perlu diketahui apakah itu sendiri tadi ya saya nggak ngerti senjata ya saya itu bukan orang yang memikirkan pistol jadi nggak ngerti senjata bagus apa nggak tahu saya jadi susah jawabnya itu gitu oke baik saya kembali ada ke pertanyaan setelah bertemu Barada eh tim kami dimana ada coba mencari orang tuanya ya tapi tidak ketawa apakah ada abang kontak dengan keluarganya jadi waktu ketemu dengan berada dia menyatakan keluarganya itu dipanggil ke depok sini terus kos di depok karena apa nanti ada orangnya dari dia punya pimpinan akan mendatangi mereka untuk melakukan pengawalan pimpinannya dia ya Pak Tentunya Pak Ferry Sambo berarti keluarganya itu didatangkan dari iya iya menurut terangkan dia ya ini enggak masuk dalam BP menurut terangkan dia secara tunannya ya saya tanya ini keluarga dimana keluarga tadinya saya taruh di ini karena anaknya ada bantuan pengawalan dari dari bos saya kan gitu kan ternyata setelah saya tahu gini saya buru-buru telpon supaya ganti nomor semua hilang dia jadi dia berada ini sendiri yang minta supaya keluarganya menghilangkan diri takut kenapa-napa dia saya berpikirannya sudah hati-hati kan akhirnya keluarganya di ini udah nggak ada kabar lagi mungkin sudah pulang lagi ke menadu sempat kemari karena adu undangan diganti semua inisiatif si Richard Richard nah kita juga hilang kabar hilang kabar dari dari elisir tetap keluarganya ya Bang kalau si ada enggak cerita si berada seberapa dekat hubungan dia dengan si almarhum Yesua nah ini kan kaitannya dengan surat yang disampaikan lewat saya ya tentang permohonan belasungkawa kepada keluarga kalau dari cita dia di sangat dekat sekali dengan keluarganya kalau dari surat ini juga secara psikologis surat ini menunjukkan kedekatan yang sangat-sangat amat-sangat dengan keluarganya si Yusua almarhum si Richard ini dekat juga dengan keluarganya di keluar karena dia bukan Joshua tapi dengan adeknya namanya Reza dengan bapaknya polisi juga jadi dekat mereka ini sering apa namanya sudah di keluarga kan ya dekat secara pribadi si Richard dengan si si Joshua dekat iya saya sama kayak saya sama bini saya dekat keluarga kadang-kadang jauh kalau kita ngumpet apa lagi saya kembali bang ke detik-detik itu kan ibu PC dan Joshua dan Baradae baru pulang dari Magelang ya itu substansi Bang tak si Bang tak siang enggak boleh masuk ke situ ya saat kejadian si Baradae apakah melihat si substansi Bang Oh ya sudah ada itu substansi materinya penyidik wilayahnya kewenangan penyidikan Oh ya benar Baradae mengirim surat kekeluarganya Joshua itu tulis tangan dia itu tangannya Baradae ini bisa dibacakan atau saya bacakan bacakan aja kalau bisa baca jantian bacakannya biasanya kita bacakan surat dari Baradae saya Baradae mengucapkan turut berbelah sungkawa atas kejadian ini buat Bapak Ibu dan Reza Reza adiknya si Joshua atau keluarga Bang Yos Bang Yos dia memanggilnya sekali lagi saya mengucapkan turut berbelah sungkawa yang sedalam-dalamnya Tuhan Yesus selalu menguatkan Bapak Ibu Reza serta keluarga Bang Yos 7 Agustus ya 7 Agustus berarti hari minggu 2022 pukul 1 24 pagi pagi ini hari pagi baik baik terima kasih tadi keluarganya nggak tahu ya sekarang posisinya apakah pulang kemana ada teman-teman kita belum tahu kan nggak ada komunikasi ini nggak komunikasi langsung nomor hilang semua kayak korupsi lah kalau kita KPK kan ketika kbk-kb nomor hilang semua tuting handphonenya hilang orangnya juga hilang bang apakah Richard ini cerita tentang hubungan si Ibu Putri dengan Jesuit Oh dia tidak tahu tentang itu dia tidak tahu dalam ceritanya juga dia nggak tahu-benah tentang itu nggak ada cerita tentang itu nggak ada dia nggak tahu itu nggak ada cerita tentang itu Hai maksud saya dia tidak tahu atau abang tidak tanya sudah saya tanya nggak ada pas saya nggak tahu kejadian saya di luar tiba-tiba datang udah begini-mini saya nggak tahu lah gitu kan dia juga atau urusan orang kan ya udah ya dia punya tidak tahu gitu aja memang nggak tahu memang Hai Bang belakangan ini kan disebut dia disuruh oleh yang punya kuasa Apakah waktu kejadian itu dia memang disuruh ya kalau saya ketika masuk dalam curhatnya dia ya emang dia disuruh diperintah untuk melembak Oke siapa yang memerintah ya atasannya lah Woi tembak 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 Hai berarti urgent atasannya lah atasannya dia lah ya kita nggak bisa bicara ini orang kita juga ngapain bicara oke atasannya ya Bang Balim sekarang berada di lindungi LPSK ini kan cepat berubah ya tadinya dia sebagai tersangka tersangka sekarang jadi lagi diupayakan di lindungi kan hari ini kan LPSK ya tanggal berapa ini ini tanggal 9-9 tadi pagi LPSK iya kah 9-10 9-9 LPSK hari ini mendatangi baris krim koordinasi supaya nanti ada keputusan cepat tentang dia mendapatkan perlindungan LPSK dan dia sebagai jasih sekolah ini lagi di analisa Abang sebagai pengejar apakah ada kekhawatiran bahwa keselamatan recep ini terganggu terancam kalau di baris krim dia nggak terancam di penyidikan dia tidak terancam dia merasa aman dia nyaman disana dijaga berimu juga kok dikawal makan minum terjamin sehari tiga kali bahkan empat kali ya kan kita juga ketika masuk baris krim ya bagus juga kita juga dikasih makan pagi siang sore eh siang malam pagi juga kasih makan kita hebat sekali ini baris krim sekarang ini kan kamu semua dikasih makan dalam kasus ini apakah dia ada berpotensi terancam keselamatan juga kalau dalam kasus ini proses sampai persidangan punya potensi terancam karena kalau dia subuh misalnya tidak dibawa lindungan baris krim bisa jadi kan ya kita nggak tahu lah terancam-terancamnya itu kan makanya memang pengalaman dia di baris krim sangat ketat sekali sehingga susah orang luar bisa tembus nah Bang Wali juga menyebut ada semacam ancaman ancaman itu apakah in line dengan ancaman dihadapi si Richard saya oh saya kalau ancaman kalau saya sih ada penyataan-penyataan berhenti aja lah begini itu kan itu kan bagian dari triggering untuk supaya kita nggak jadi pengacara tapi kan kita pengacara udah lama udah 22 tahun 24 tahun kita jadi pengacara ini kan udah zaman dulu udah udah hampir dibunuh hampir kita tenggelamin udah macem-macem deh ya kita biasa aja lah hidup makanya kita kalau jadi pengacara nggak boleh pakai jas ketahuan kita jadi pengacara mending kita jadi musisi aja pakai kan nggak tahu kita pengacara bukanya kan bebas kita kemana-mana kan kalau pakai jas pakai dasik mati kita satu hal kelemahan saya kalau pakai jas pakai dasik nggak bisa ngomong tapi kalau jadi pendeta pakai jas enak itu kalau kita ya pengacara gini aja lah ya kan Tribunus perlu tahu bahwa Bang Olip ini juga musisi dan vokalis ya next time kita ulas soal itu ya hari ini kita tentang siap berada eh Bang Olip nanti malam dalam hal ini pemerintah juga tampaknya mendorong supaya kasus ini nanti malam atau sore ini katanya akan ada tersangka baru yang akan diumumkan ya berdasarkan input dari Pak Menkopol Bukong apa harapan Bang Olip? Atau harapan dari Barada E? Harapan dari Barada E sih semoga kasus terang ya supaya paling enggak siapa yang salah siapa yang benar ketahuan walaupun dia mengaku salah paling enggak ya ini kan saya kan apa polisi berimob saya menjalankan perintah atasan tapi saya juga takut kata dia gitu kan tapi karena ketakutan juga kalau enggak saya menembak saya ditembak kan gitu kan sama yang nyuruh nembak kan gitu kan makanya dia sembari merup dadar-dadar gitu aja ya itulah perintah dari atasan kadang-kadang perintah yang melanggar hukum berbahaya kan tapi kan karena dia begini karena dia itu adalah prajurit berimob yang terbiasa perintah kumando itu tentu apa kata kumandonya dijalankan sama kayak berimob di Papua perintah tembak-tembak dadar-dadar gitu kan apakah itu dipersalahkan kita lihat secara proses pelaksanaannya bang satu pertanyaan terakhir kejadian apakah benar tanggal 8 Juli pukul 17 sore di kediaman rumah dinasta Kirjan ya kalau secara curhatnya dia ya begitu berapa menit aja itu kejadiannya secara curhat ya bukan secara pro justisia kan dia kan curhat juga sama saya enggak masuk dalam ini kan ya begitulah kira-kira oh kejadiannya singkat? iya singkat aja baik tribuners ini bincang-bincang kami dengan bang olif pengacara baradae tapi sebelum kita tutup barangkali ada closing statement dari bang olif silahkan ya closing statement tentunya saya karena adalah kuasa hukum dari Richard tentunya Richard menyampaikan kepada saya supaya disampaikan kepada masyarakat pertama adalah dia meminta maaf kepada keluarga korban kepada keluarganya kepada masyarakat Indonesia dia juga minta maaf khususnya kepada BRIMOB dimana korpnya adalah BRIMOB dia udah sampaikan minta maaf kepada BRIMOB karena jiwa kosa dia terpanggil dan dia juga minta maaf kepada negara kepada institusi Polri dia minta maaf itu ya apa yang dia sampaikan sampai pada titik itu kalau harapan dari kami sebagai kuasa hukum dan dia ya kita biarkanlah kita bersidang dengan baik membuka semua kejadian-kejadian ini di dalam persidangan sehingga semua menjadi jelas siapa yang benar siapa yang salah itu aja baik bang olif terima kasih tribuners dan sahabat wartakota demikian bincang-bincang kita sore ini ini fakta baru tentu saja fakta baru menurut saya ketidaknya informasi bareng diketahui publik bahwa posisi ricak ditetapkan tersangka pada 3 Juli 3 Agustus menurut saya berbeda sama sekali dengan curhat dan keterangan dia pada 7 Agustus setelah disampaikan ke bang olif kita berharap publik berharap penegar hukum dalam arah ini penyidik profesional orang menyebut duri memang mencabut duri sakit tetapi itu perlu dicabut supaya durinya keluar dan dagingnya tidak busuk daripada duri di dalam akan berlama-lama daging menjadi busuk semoga duri kalaupun ada duri dalam kasus ini bisa segera dicabut oleh Polri sehingga institusi Polri yang mengayami masyarakat tetap bisa tegak berdiri abadi bersama NKRI demikian dengan saya Domo Merida waktu geriatur pemberitaan Tribun Network demi geriatur wartapota salam hormat untuk pemirsa terima kasih selamat sore selamat sore